Dulu, sehabis kita dilantik, kita sempat ada bahas ini. Dan dengan orang utara juga ada beberapa saya sampaikan, dan Pak Wali juga sampaikan ke mereka, supaya ini sama-sama paham ya. Kita buat sebuah analogi. Kita punya rumah. Rumah kita ini pintunya belum selesai. Ya, kondisinya belum baik. Kita tinggalin, itu kan nggak bisa. Kita mau rumah kita ini sudah settle, pintu terpasang dengan baik, struktur di dalam juga sudah bagus, baru kita bisa turun. Jadi memang Pak Wali sudah sampaikan juga beberapa kali dengan perwakilan bakal turun ke belawan, ke utara ya, untuk melihat dan merasakan langsung. Agar keluhan-keluhan itu bisa dijalani. Salah satu contoh ya, Pak Wali dapat informasi tanggul di kampung layan, itu tanggulnya rusak. Beliau langsung turun ke sana dan instruksikan alat berat untuk memperbaiki tanggul itu. Jadi informasinya itu beliau dapat dari media sosial. Itu langsung direspon. Jadi setidaknya, Pak Wali itu berpikir tentang masyarakat kota Medan. Dia akan turun ke sana dan dia akan turun ke sana. Yakinlah, tapi Pak Wali ini pengen bagaimana caranya meninggalkan rumah dalam keadaan yang sudah memang betul-betul safety dan aman. Beliau bisa bergerliah ke bawah, melihat dan merasakan, serta mendengar apa keluhan warga yang memang menjadi skala prioritas untuk dibuat dengan baik. Itu yang dilakukan oleh Pak Wali, untuk kita bantu. Untuk Medan Utara sendiri, Pak, itu apa yang perlu dibenahi di sana? Pertama, fokus kita terkait dengan infrastruktur ya. Ada banyak kerjaan nanti akan dilakukan di Medan bagian Utara. Itu dilakukan oleh Pak Wali, karena memang instruksinya langsung untuk membuat. Karena kemarin waktu kampanye saya bilang sama Pak Wali, seandainya dalam dua tahun, Utara tidak ada sedikitpun pembenahan, saya akan mundur dari wakil wali kota. Beliau merespon. Beliau merespon, karena memang beliau juga janji kami bermufakat di saat pengukuhan dan penetapan. Karena beliau memang bukan warga Medan bagian Utara. Tapi, Pak Wali punya sebuah rumah ibadah.